Halo assalamualaikum mom ini saya bagikan ide jualan yang modalnya dikit banget tapi hasilnya melimpa dengan hanya modal 12 ribu kita bisa jual menjadi 36 ribu untungnya 3 kali lipat dan ini cocok banget kalau dijadikan ide jualan saat ini karena lagi musim panas ya mom ya jadi kita jualan yang dingin-dingin dan lembut seperti ini di jamin pasti laku keras mari kita coba pertama siapkan dulu 1 bumbu seagar-agar kemudian ditambahkan 200 gr gula pasir aduk dulu supaya tidak menggumpal nanti pada saat di masak kemudian tambahkan setengah kaleng susu kental manis yang dicampur dengan 1300 ml air aduk-aduk dulu sampai rata kemudian nyalakan api cukup sedang saja apinya biarkan sampai mendidih lalu matikan kompor lalu bagi adonan puding menjadi 3 bagian masing-masing kurang lebih 350 ml kemudian tambahkan pewarna bubuk merk betet ini irit banget ya mom ya jadi pakai sedikit saja udah warnanya udah muncul dan cerah banget pewarna bubuk betet ini aman dikonsumsi ya mom ya karena udah terdaftar Bepom dan tentu saja dijamin halal dicampurkan sedikit pewarna hijau kemudian aduk dan warnanya udah muncul cantik banget kemudian di adonan lain tambahkan pewarna kuning ini satu bungkus pewarna ini bisa jadi sampai berpuluh-puluh kali mom ya karena pakai sedikit saja warnanya udah muncul selanjutnya adonan berikutnya ini saya tambahkan ashen from bosan betet ini aromanya wangi banget jadi makin seger untuk warna merahnya ya mom tuangkan sedikit saja kurang lebih setengah sendok teh ini sudah membuat aroma puding menjadi seger banget ya mom kemudian tambahkan pewarna merah bubuk ambil sedikit saja supaya warnanya menjadi pink pastel lalu jika semua sudah diberikan warna kemudian siapkan cetakan ini cetakan saya buat miring seperti ini supaya nanti perpaduan warnanya itu bisa tercampur dengan cantik tuang terlebih dahulu adonan warna kuning sedikit saja memenuhi ujung tetakan kemudian jika tetakan sudah terisi semua biarkan adonan puding sedikit mengeras tapi jangan sampai terlalu keras banget ya mom ya jadi sudah muncul selaput diatasnya supaya bisa ditambahkan untuk adonan berikutnya kemudian setelah adonan kuning sudah mulai agak mengeras siramkan adonan warna hijau masih tetap diniringkan seperti ini tapi agak berbalik lalu biarkan sampai set dulu kemudian tinggal ditambahkan yang warna terakhir yaitu warna pink tuang sisa adonan pink semuanya sampai cetakan penuh lalu biarkan sampai set dulu kemudian masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 1-2 jam setelah beku bisa dikeluarkan ditaruh di dalam cup-cup plastik seperti ini dan siap untuk dijual ini untungnya banyak banget ya mom ya kita bisa jual dengan harga Rp2.500-Rp3.000 tiga kali lipat dari harga modal jadi pastikan jika memilih pewarna cari pewarna yang aman untuk dikonsumsi halal BP pom dan tentu saja harganya sangat terjangkau nah ini cantik banget puding unicornnya mom ya jadi bisa dicoba untuk menjadi ide jualan jika ingin lebih enak lagi bisa ditambahkan vla di dalamnya atau bisa ditaruh dituang di samping-sampingnya tapi jika memakai bahan vla ini harus langsung dikonsumsi karena vla tidak tahan lama ini sangat lembut dan enak banget mom jadi sangat worth sekali jika dijual dengan harga Rp2.500 atau Rp3.000 udah pasti laris manis selamat mencoba selamat menikmati